Pada prinsipnya memang kita sebagai anak itu harus diluar lidahin. Dan kita tidak mempersoalkan apakah orang tua kita itu masih hidup bersama dengan antara ayah dan ibu kita. Atau mereka sudah berpisah itu urusan mereka bukan urusan kita. Kewajiban seorang anak adalah berwalidahin. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang bapak kita juga berbakti kepada ibu kita. Ketika orang tua kita telah kita berikan tawaran kepadanya agar hidup bersama dengan kita, tinggal bersama dengan kita. Dan kita akan berusaha untuk melayani dengan pelayanan yang terbaik bagi bapak kita tersebut. Dia tidak mau, dia lebih suka untuk hidup sendiri di kampung halamannya. Ada baiknya jika memang ini kehendaknya, ya kita persilahkan. Kalau memang itu kehendaknya dia, keinginan dia, ya silahkan. Dengan catatan kita berusaha terus untuk mencukupi kehidupannya. Kalau perlu juga kita ambil satu orang perawat. Kalau memang di kampung itu tidak ada orang yang lain, tidak ada keluarga lain, tidak ada anak saudara yang lain, maka kita boleh bisa mengambil seorang perawat dan kemudian kita bayar, kita gaji setiap bulan untuk perawat tersebut. Untuk merawati bapak kita itu. Untuk melayaninya. Ya kebutuhan-kebutuhannya. Atau untuk memasaki, makan, dan minumnya, segala macam. Bisa jadi kita lakukan hal yang seperti itu. Yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, antum secara berkala berusaha untuk datang kepada orang tua. Melihat kondisinya, menjenguk dirinya, bagaimana keadaannya seperti apa. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang harus dipenuhi, dicukupi, harus kita cukupi kebutuhannya. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian, orang tua tidak merasa kesepian dan tidak merasa, tidak merasa keterasingan, dan dia merasa senang apabila antum secara berkala mengunjunginya. Ini yang harus kita lakukan. Terima kasih telah ini. Terima kasih.